Intro Ya, sahabat Indonesia kita jumpa lagi di Hot News kali ini Saat ini kita mau menjenguk sebuah film berjudul Tilik Yang lagi populer, lagi happening katanya di Youtube Sudah per hari ini tanggal 24 kali ini ya 10 juta viewers, menarik sekali Slice of life atau potongan kehidupan sederhana Memang mudah dicerna karena itu dekat dengan kehidupan sosial masyarakat kita Nah, saya mau berbincang-bincang dengan Mas Rudy Eskamri kali ini dari sisi sosialnya Karena beliau adalah penulis sosial, politik Nah, sisi politik sudah sering kita bahas, kita mau bahas sisi sosial Fenomena apa ini Mas Rudy soal film Tilik Atau Ibu Tejo yang lagi happening ini Baik, terima kasih Mas Andri Sebelumnya saya minta izin untuk menjelaskan dulu mungkin Beberapa sahabat Indonesia yang bukan dari Jawa Tidak tahu Saya bukan dari Jawa Bukan dari Jawa, ya Tilik itu adalah menjenguk Bisa juga menjenguk sanak saudara Bisa juga konotasi yang telah balik besok Jadi tilik itu menjenguk Saya melihat fenomena film pendek Tilik yang disutradari oleh Mas Wahyu Agung Prasetyo ini luar biasa Ini benar-benar memotret kehidupan sosial masyarakat paling bawah Dan ini, itulah yang terjadi Tidak ada di kita seperti itu Dan kebetulan Mas Wahyu ini sukses menarik seorang talent artis yang luar biasa Yaitu Mbak Siti Fausiah Kelahiran Blitar itu Sama ya Mas Luling Ya, ya Dia kelahiran Blitar 19 Desember tahun 1988 Hampir 32 tahun Tapi memang ini artis luar biasa Pernah beberapa kali main di film Seperti Hanung dengan Hanung Prasetyo di film Bumi Manusia dan sebagainya Mbak Siti Fausiah atau dipanggil Osi ini luar biasa Mampu menjilma menjadi seorang Butejo Yang sangat viral Karena mungkin dengan ideolek gaya bahasanya yang sangat jawani dan deso Mampu benar-benar mengekspresikan diri bahwa inilah kehidupan di pedesaan Kalau kita melihat dalam film minimalis ini Tilek ini kan hanya di adegannya 90% di atas truk Ibu-ibu itu Kalau saya baca Hanya satu yang artis profesional Yang lain itu adalah ibu-ibu di pedesaan yang baru pertama kali main film Dan yang membuat saya kagum itu adalah Hampir semua dialognya katanya take one Hanya sekali take Karena begitu lancar dan mereka memang mencitrakan Menggambarkan kehidupan sehari-hari di kampung Mereka sudah mulai mengenal teknologi Sudah mempunyai HP Ada WA dan sebagainya Dan yang paling penting adalah Mereka mempunyai kemampuan natural Bangsa Indonesia ini adalah Bergosip Ria Ini yang menarik sekali Bergosip Ria itu kan juga di satu sisi adalah Rasa kepedulian mungkin ya Kalau sisi positifnya ya Tapi kalau kita bicara gosip itu ada dua sisi sebenarnya Kalau yang di materi yang dibahas itu adalah Penuh kebenaran Memang kebenaran Aib seseorang itu namanya gibah Tapi kalau itu tidak benar Itu namanya fitnah Tapi inilah yang terjadi Jadi mirip-mirip nyaris Selesai dipedakan ya Ya batasnya tipis kulit bawang Mas Andri meskipun film pendek tilek ini Itu diambil di daerah Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta Dan dengan bahasa Jawa Tapi kalau boleh jujur Inilah yang menjadi ekspresi dari Potret Indonesia keseluruhan Di berbagai daerah Ini kenyatanya Menarik ini Memang begitu Jadi mereka suka membicarakan orang Bergibah Kadang-kadang bergosip Kadang-kadang artis Kadang-kadang ada Tadi yang dibahas Dian Dian itu kembang desa Yang merasa berbeda Dan dia pakaian yang sederhana Dan cantik Menimbulkan suatu Apa namanya? Kecemburuan Dan bagi orang-orang sekampung Biasanya Tidak hanya dalam film tilek Kecantikan seseorang yang sering dikatakan Bunga desa ini Merupakan ancaman Terhadap stabilitas Kecampungan mereka Ini yang sering menjadi Jadi mereka berusaha untuk Mendiskreditkan tokoh ini Biasanya begitu Ini Tilek ini Jadi Kalau pertanyaannya sekarang Kenapa kok Bu Tejo ini Begitu happening Begitu viral Karena memang Kemampuannya dia Untuk mengekspresikan Dan diksi Dan narasi yang dibangun Itu begitu Indonesiawi Begitu Begitu kekinian Dan seolah-olah Yang melihat itu memang Inilah kita Jadi masyarakat seperti Bercermin Begitu Jadi ada Hidup itu harus solutip Misalkan Jadi kan luar biasa Jadi dengan gaya Ekspresi muka Mime Yang Kalau dalam bahasa Inggris Itu jeley Jeley itu Apa namanya Menjengkelkan Tapi itulah yang terjadi Dan orang-orang Seperti Bu Tejo Dan kawan-kawan Itu adalah potret Memang begitu Gambaran Orang-orang Di sekitar kita Hari ini Seperti itu Ada yang menjengkelkan Ada yang menjadi Leader Sosial leader Yang dominan Ada yang menjadi follower Ada yang menjadi penyeimbang Ada hanya sekedar Manggut-manggut Tapi inilah fenomena Realitas Rakyat Indonesia saat ini Bicara soal fenomena Tadi Mas Luli Mengatakan ini cerminan Dari masyarakat kita Karena kalau kita melihat Dari film itu sendiri Yang cuma 30 menitan ya Setengah jaman Nah pendek sekali Bu Tejo ini rupanya Juga ada kepentingan ya Artinya Mendiskreditkan Satu tokoh Dian katakan begitu Landaran dia punya Kepentingan Suaminya ingin menjadi lurah Menggantikan ibu Dari Dian ini Katanya begitu ya Intriknya begitu Jadi Mereka Mulai membangun opini Menggiring opini Kemudian dia Memanfaatkan Berselancar Dalam Kepentingan itu Jadi itu Itu lumprah Bukan hanya Bu Tejo Saya kira Para politisi pun Juga melakukan hal yang sama Penggiringan opini negatif Terhadap tokoh tertentu Kemudian dia akan mengambil Keuntungan dari itu Tapi Mas Andri Sebelumnya mungkin Perlu dikasih informasi Bahwa Film Tilek ini Diproduksi Sebetulnya tahun 2018 Jadi film yang berbahasa Daerah Bahasa Jawa Itu bisa memenangkan Film Selevel Asia Iya Tapi memang Alur ceritanya lancar Dan seperti yang Mas Rudi Dikatakan Inilah cermin sosial Sehingga masyarakat Untuk menonton film ini Mereka seperti berkaca Pada dirinya sendiri Bagaimana perilaku Sehari-hari mereka Tapi satu lagi Mas Rudi Saya jadi teringat Kalau bicara soal Manusia Indonesia Yang dijadikan judul Bukunya Mokhtar Lubis Judulnya ya Manusia Indonesia Ada enam ciri besar Salah satu yang Saya paling ingat adalah Hipokrit Jadi tidak pernah Mau menyampaikan Apa adanya Tapi dengan intrik-intrik Berpura-pura ke kanan Ke kiri Ternyata dia punya Kepentingan sendiri Ini salah satu ciri Ya sisi negatif Yang dilihat oleh Pak Mokhtar Lubis Almarhum waktu itu ya Bagaimana menurut Pandangan Mas Rudi ya Hipokrisi di dalam Tatanan sosial kita Itu realita Itu realita ya Iya Mau dia apa Memang Memang benar Kata Pak Mokhtar Lubis Memang tipikal manusia Di Indonesia Memang enam Kategori tadi Iya Dan kalau masalah kita Bicara hipokrisi Memang itu terjadi Kalau kita lihat Mas Andri Dalam kehidupan sehari-hari Memang kita melihat itu kan Melihat orang-orang Yang punya intrik seperti itu Jangan jauh-jauh lah Di sekitar kita sendiri kan Selalu ada Orang-orang mempunyai Aura Negatif Untuk membuat Suasana jadi tidak nyaman Ada juga orang Yang sering mengambil Keuntungan Dari satu kekacauan Ada juga orang yang Sering menggiring opini Memangsakan opininya Dan sering menyalahkan Orang lain Jadi saya kira ini adalah Hal-hal yang Lumrah yang terjadi Di Indonesia Iya Dalam pesan 30 menitan film Mas Wahyu ini ya Itu juga tercermin Bagaimana benturan teknologi canggih Di masyarakat pedesaan paling bawah Menurut Mas Budi tadi Ada banjir informasi Tetapi penerimaannya tidak kritis Baca internet dong Semua yang dikatakan internet itu benar Begitu ya Jadi ini kan suatu hal yang Perkawinan Antara teknologi Maju Teknologi informasi Dengan Keadaan sosial yang Masih tradisional Kita bisa melihat dalam film Tilek ini Bagaimana teman-teman Di daerah ini Di daerah yang Di tanah tradisional itu Memotret Menyikapi Hadirnya teknologi informasi Ada yang mampu Menerjemahkan dengan bijak Ada yang hanya sekedar untuk Mejeng kata Putih Jok Tapi di lain itu Mas Saya melihat film Tilek ini Juga memotret sesuatu yang Menurut saya Merupakan suatu Sindiran atau mentafor yang Yang agak Menyakitkan Tapi benar Apa itu? Contohnya Tadi waktu jalan Kemudian ada Harus melalui Kantor polisi Gitu ya Jadi ada tanda Mereka Klakson Klakson dua kali Terus mereka menunduk Supaya gak ketahuan polisi Jadi inilah gambaran Orang yang milita sebenarnya Dia Tidak melanggar Aturan itu Karena takut Ditindak Belum ada Kesadaran bahwa Saya tidak melakukan Ini karena itu Melanggar aturan Tidak begitu Karena takut Ditindak Karena takut ada polisi Ini kan putret yang Luar biasa Sindiran halus Yang itu terjadi Dan satu lagi Dari fragment itu Mas Rudi Waktu ditangkap polisi itu Atau mau ditilang Ibu-ibu pada berteriak Apa mau saya laporkan Sedok saudara saya Yang Bintangnya menjejer-jejer Ini kan cerminan Apa namanya Itu gak terjadi kan Di Jakarta Di Kota lain juga terjadi kan Suka pakai centeng Orang-orang berpangkat Begitu ya Dan Kalau kita lihat akhirnya Polisi tadi kalah Gitu ya Ini yang disebut adalah Power of emak-emak Iya Mereka bisa meluluh Lantakkan Penegak hukum Gitu ya Karena keceramatan Karena takut digigit Gitu ya Jadi ini luar biasa Jadi Tile ini Meskipun film sederhana Benar-benar bisa memotret Kondisi Indonesia Yang Begitu Beragam Gitu ya Dan sangat natural Itulah Indonesia sekarang Syarat dengan pesan Sebetulnya ya Satu lagi mas Rudi terakhir ya Pertanyaan saya Dari film Tiga puluhan menit ini ya Kira-kira pesan utama Apa yang ingin disampaikan Kepada Masyarakat luas ya Lewat film sederhana ini Ya Baik Saya kalau Melihat film ini Secara keseluruhan Memang agak Bingung Gitu ya Di awal Saya menduga Memang ini potret Masyarakat Indonesia Yang diekspresikan Di Wujudkan dari Kehadiran seorang Butejo Gitu ya Dia sering membuat Fitnah Dia sering membuat Apa nama Isu-isu Melemparkan isu Bergunjing Dan sebagainya Tapi pada saat kita Lihat endingnya Gitu ya Ternyata Butejo itu Tidak sepenuhnya Salah Gitu loh Opini Butejo terhadap Dian Itu tidak Selamanya Salah Ternyata Jadi artinya Mas Andri Yang mau dipesankan oleh Sotradara adalah Dia hanya memotret Gitu loh ya Memotret Inilah Indonesia Seperti inilah Kejadian Iya Sahabat Indonesia Ini satu film Menarik Saya menyampaikan Kita menyampaikan selamat Kepada Mas Wahyu Yang sudah berhasil Memotret Bukan hanya memotret Tapi juga Dalam potret berjalan Film ya Sehingga kita bisa Melihat Perjalanan 30 menit Satu segmen Dari masyarakat desa kita Yang punya Banyak sekali Ada kepentingan disitu Ada Kecerdasan Emosional disitu Ada kecerdasan Sosial disitu Bagaimana Menerjemahkan informasi Tetapi Seringkali penonton kan Kalau gaya Hollywood Mas Rudi Pengennya Endingnya Itu kan happy Tapi disini kan Endingnya adalah Ya seperti begitu tadi Ternyata benar Dan saya termasuk Yang kecewa Dengan endingnya Karena saya pengennya Seperti itu Yang Hollywood style Jadi Oke lah Mas Andri Tapi saya menyingkapi Satu hal Ini film dirilis Tahun 2018 Kemudian Oleh setelah darah Baru dipublikasikan Pada saat Peringatan 75 tahun Kemudian Indonesia Dan hanya waktu 2 hari 3 hari 4 hari Sudah Viewernya sudah 10 juta Per hari ini Artinya apa Animu masyarakat ini Juga luar biasa Masyarakat ini Merindukan Sosok-sosok Controversial Yang bisa Mengekspresikan Mewakili Kepentingan dirinya Dan itu ada Di Butejo Dan kawan-kawan Iya Sahabat Indonesia Tadi dikatakan Melawan hipokrisi Adalah menampilkan Apa adanya Dan ternyata Mas Wayu Lewat film Tilik ini Berhasil Memotret Tadi Inilah cermin Kalian Cermin kita semua Iya Sahabat Indonesia Sebelum kita menyudahi Session ini Kita saksikan sedikit Potongan film Atau trailernya Iya Cermin kita Nyambut Cermin kita Lalu langsung Akembarang Kan yang bertanya Antara yang Kenunggu diki Orang Jenengan ki kok Yung Bokya rawatan Nek kentikan Eh Jangan Anak 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 Anak